Assalamualaikum Maha Indonesia Realme 10 Pro Plus akhirnya hadir di pasar Indonesia Smartphone ini memang menyajikan sejumlah pembaruan yang menarik Namun nyatanya konsumen juga harus menerima bagian yang justru mengalami penurunan Nah berikut ini kami rangkum sejumlah kelebihan maupun kekurangan dari Realme 10 Pro Plus Yang mungkin perlu dipertimbangkan sebelum membeli Dimulai dari kelebihannya dulu, yang pertama Realme 10 Pro Plus hadir dengan tampilan belakang baru Yang lebih kekinian dengan modul kameranya yang berbentuk dua lingkaran berisikan sejumlah lensa kamera Terdapat pula satu garis LED flash berukuran kecil tepat di sampingnya Finishing warnanya cukup mencolok berkat diberikan efek gradasi munculnya cahaya dari arah modul kamera Dan turut disertakan pula efek putiran-putiran halus yang membuatnya tak mudah meninggalkan bekas sidik jari Kemudian yang kedua adalah bagian layarnya Realme 10 Pro Plus menampilkan kaya lubang kecil di bagian tengah atas Namun spesialnya, Realme 10 Pro Plus menampilkan lengkungan di sisi kanan kiri Yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah Panelnya berjenis OLED dengan luas mencapai 6,7 inci Dan telah mendukung di tracerate layar mencapai 120Hz Sebuah peningkatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya Yang ketiga adalah bagian daya Realme 10 Pro Plus kini dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih besar mencapai 5000 mAh Dengan teknologi pengisian yang juga sedikit lebih cepat berdaya maksimal hingga 67W Nah, ini lanjut ke bagian yang mungkin menjadi kekurangan dari Realme 10 Pro Plus Yang pertama tentu saja adalah kembali digunakannya prosesor yang sama seperti pendahulunya Yap, Realme 10 Pro Plus masih menggunakan prosesor Dimensity 920 Prosesor yang terbuat dengan fabrikasi 6nm yang tentunya sudah mendukung jaringan 5G Kemudian yang kedua adalah sektor kamera Urusan kamera tak seperti generasi sebelumnya yang menggunakan sensor kelas atas Realme 10 Pro Plus kini justru kembali mengandalkan kamera beresolusi besar Dengan digunakannya kamera utama beresolusi 108MP dengan menggunakan sensor Samsung HM6 Apalagi kamera ini juga tak lagi dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS Untungnya kamera ini tetap ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Sementara kamera depannya beresolusi 16MP Kamera ini pun telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps Kemudian yang terakhir adalah dihilangkannya jack audio Yap, kali ini Realme 10 Pro Plus tak lagi dibekali dengan jack audio Nah, selain kelebihan dan kekurangan tadi Realme 10 Pro Plus masih tetap mempertahankan fitur lain Seperti disematkannya dual speaker stereo dan NFC Serta fitur fingerprint under display Realme 10 Pro Plus bakal resmi diperkenalkan di pasar Indonesia Pada tanggal 10 Januari 2023 nanti bersamaan dengan Realme 10 Pro Namun sayang hingga video ini dibuat Masih belum ada bocoran resmi mengenai berapa kisaran bandro harganya Namun sebagai perbandingan di pasar Malaysia Realme 10 Pro Plus ini dijual dengan harga mulai dari 1799 ringgit Atau jika dirupiahkan sekitar 6,3 juta rupiah Untuk varian memori 12x256GB Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Realme 10 Pro Plus Saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi Untuk update informasi terkini dan terpercaya Seperti teknologi Follow juga akun instagram kami Terima kasih telah menonton Dan wassalamualaikum